Secara pribadi saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang termasuk akunnya eligible Yang sudah terverifikasi bro melalui proses sibil dari aplikasi yang satu ini Aplikasi apa bang? Over wallet atau over protocol Nah kali ini bro saya akan bahas beberapa informasi terupdate Dan nanti saya juga akan saya sampaikan perkembangan dari akun saya Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat tekanan anda, teman-teman anda Para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi over wallet Aplikasi yang mudah-mudahan jos gandos mudah-mudahan jos gandos ya rekan-rekan ya Ini seperti yang saya katakan di awal itu kemarin bla 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 Sampai kemarin tuh kalau versi saya Apakah akun saya termasuk yang terverifikasi atau tidak Akhirnya saya coba ya karena informasinya Itu harus memenuhi tiga syarat Tiga syarat utama walaupun ada rekan-rekan yang bilang Itu gak harus tiga-tiganya bang salah satunya Beli NFT bisa Terus Sibil itu bisa Terus yang ikut over node itu bisa Salah satunya gitu ya Ya mantap itu masukannya Tapi kalau saya untuk beli NFT memang masih belum Dan belum melakukannya Alias gratisan Y over node Saya tidak melakukannya Dan Sibil kemarin sudah saya coba danasinya gimana Nanti saya kasih tau bro ya Oke bro Terkait itu bro Itu rame bro ya Di sosmed-sosmed Di akun Twitter Bahkan beberapa akun Twitter-Twitter besar itu Membahas tentang itu bro ya Dan akhirnya ada tanggapan juga dari pihak Over wallet atau over protocol ya Salah satunya saya tunjukkan Ini ya biar saya gak dikira Nanti hanya Itu karangan bank dev Nah ini bro ya Ini tiga hari yang lalu disampaikan sama pihak Satoshi Korin ya Ini pengguna aplikasi juga Bro bukan akun resmi dari Satoshi Atau gimana ya Halo team over protocol Berikut adalah masalah paling mendesak Terkait deteksi sipil di aplikasi Flipster Banyak negara tidak diperbolehkan Menggunakan aplikasi Flipster KYC Nah ini ya Terus tidak ada pengajuan ulang Untuk pengguna yang dokumen KYC-nya Ditolak Terus mohon ditinjau dan diperbaiki Diminta ditinjau dan diperbaiki Dan terkait itu bro Perkemarin saya baca informasi dari over protocol ini ya Ini 17 jam yang lalu ya Terbaru ya Ini 18 jam yang lalu ya Terbaru ini mereduit ya Ini yang saya bacakan yang resmi dari over protocol Seperti ini bro 17 jam yang lalu ya 17 jam yang lalu Sekarang mengambilkan video ini jam 5.51 Berarti ya kurang lebih ya jam berapa Jam 12-an bro ya Jam 12 siang kemarin bro ya Dan tanggal 28 Mei berarti informasinya Pertanggal 27 Mei ini bro Informasinya bro Jadi rekan-rekan yang mungkin masih belum terverifikasi Mungkin melihat berita ini Ya agak senang Mungkin Mungkin bro ya Oke ya saya baca ya Pemberitahuan perubahan jadwal Perubahan jadwal ini ya Satu Deteksi Sibil Flipster Akan berakhir pada hari Rabu Pukul 15.00 UTC Lebih awal dari yang dijadwalkan Yang awalnya Kalau gak salah Akhir bulan ini Agak maju berapa hari bro Besok ini ya berarti ya Kami akan mengadakan Putaran deteksi Sibil Baru Dengan CEX Baru Di bulan Juni Oh Ini kan kemarin lewat Flipster ya Sekarang lewat CEX Baru Gitu ya Bagi rekan-rekan yang belum lolos Ya Beritanya ya Mungkin ini sedikit mengembirakan Sabar aja bro Gak apa-apa bro Terus nomor tiga Jadi jangan khawatir Jika Anda tidak dapat Berpartisipasi dalam Flipster Sibil Deteksi saat ini Sian ini ya PS ya Jika Anda Berada di negara Yang didukung oleh Flipster Coba selesaikan proses deteksi Sibil Sebelum batas waktu Untuk memverifikasi Kelayakan AirDrop Terus yang berikutnya Setiap orang yang telah menyelesaikan Dan akan menyelesaikan Deteksi Sibil Melalui Flipster Sebelum batas waktu Akan memenuhi syarat Untuk AirDrop Wah Ini kan jelas Mulai dari awal ya Kalau menurut saya Lakukan ini aja Karena rekan-rekan-rekan Setelah membuktikan Baru lolos ya Rekan-rekan setelah nonton video saya Dicopa lolos semua Bang bisa Bang bisa Mudah-mudahan Bang Dev Bisa Mudah-mudahan Bang Dev Gitu semua komennya bro ya Saya ucapkan selamat Pokoknya bagi yang semua Sudah lolos Sibil di Flipster Terima kasih atas pengertian Anda Nah ini mulai Ya ditangkapi kan dari ini ya Dari yang salah satu Yang mengusulkan juga ini bro ya Menajukan Terima kasih Tim Overprotocol Atas respon cepatnya Mantap bro Nah disini bro Nah sekali lagi Rekan-rekan saya ucapkan Bagi yang sudah lolos Bagi yang belum lolos Ya Ditunggu aja Informasi terabri Dari Overprotocol Kalau akun Bang Dev gimana Ini saya tunjukkan Akun saya Ya ini ya Masih Identity Verification Level 1 Rekan-rekan yang sudah lolos Tahu siapanya ini Ini bro Akun saya Teknong 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 Jadi akun saya Pada saat itu Setelah berapa jam yang lalu Bro Pembuatan video itu Muncul seperti ini ya Saya coba laporkan disini Tanggapannya Akan dipertimbangkan Bla 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 Habis itu ya Gak ada tanggapan lagi bro Ya sudah Kalau saya Ini Simple bro ya Kalau seandainya nanti Gak lolos Ya sudah bro Ya saya ikhlaskan itu ya Berarti belum rejeki saya Gitu saja Bro Gak usah repot Sudah Jadi rekan-rekan yang belum Lolos Atau yang tidak lolos Jangan khawatir bro Anda senasib dengan saya Tapi kalau beneran Nanti ada informasi Dari Yang dikatakan Over protocol tadi Itu bro ya Ada kesempatan Untuk kita melakukan Untuk KYC lagi Atau verifikasi lagi Proses sibil di CEX yang lainnya Berarti bukan lewat Flipster ini bro ya Ya kita tunggu aja bro ya Simple Dan kalau itu nanti Gak lolos lagi Ya sudah bro Berarti belum rejeki Yang jelas Mungkin saya dan rekan-rekan yang Tidak lolos juga sama Kita melakukan KYC nya Ya persis Sama dengan kita Melakukan KYC dengan Yang lain-lainnya Yang lain-lainnya lolos Disini gak lolos Gak apa-apa bro Oke bro Selamat bagi rekan-rekan yang Sudah lolos Melakukan sibil di Flipster ini Mudah-mudahan Nanti setelah Apa itu Tanggal 1 Juni Atau Awal Juni Pokoknya awal Juni ya bro ya Itu nanti Bla-bla-blanya Justru saya gak mendapatkan Informasinya Berbagi informasi Dengan saya bro ya Bang Ternyata Yang sudah lolos Gini-gini bang Bang cuan bang Kayak gini bang Komen disini Gak apa-apa Nanti akan saya sampaikan Tapi versi katanya Katanya rekan-rekan Karena di akun saya kan Masih belum lolos bro Oke bro Tetap semangat Buat rekan-rekan semuanya Yang belum lolos Dan selamat bagi yang Sudah lolos Mudah-mudahan Yang masih sengat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Buat ada salah-salah kata Dari saya yang Pak Adung Jatot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan